Pemirsa dimanapun saja Anda berada, hati yang lelah setelah melakukan aktivitas tentunya akan menjadi tenang jika kita mendapatkan siraman rohani. Marilah pemirsa dimanapun saja Anda berada, kita dengarkan tausia siramah keagaman yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Syekh Muhammad Isam Kabani. Al-Fatiha. Alhamdulillah 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 Setelah tadi kita mendengarkan Siraman rohani Siraman keagaman Yang disampaikan oleh Al-Mukarram Syekh Muhammad Issam Kabbani Mari kita dengarkan Terjemah Yang akan dibacakan Oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman Bin Ahmad Alhamdulillah Alhamdulillah Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Kul In kuntum Tuhibbun Allaha Fatta bi'uni Yuhbibkum Allah Wayaghfir Lakum Dunubakum Katakan Jika kalian memang Cinta kepada Allah Maka ikutilah Junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Takun Nanti akan banyak Fitan Fitnah Yakturufi hal mal Harta banyak dibuka Nanti menjelang Yomel Giamah Kata Rasul Harta melimpah Begitu banyak Harta di sekitar kita Wayuftahufi hal Qur'an Bahkan di saat itu juga Nanti banyak Qur'an dibuka Bahkan Wayakruufi hal kafir Wal mu'min Orang mu'minnya baca Orang kafirnya baca Karena sekarang orang kafir Juga banyak membaca Al-Quran Nunggun mencari Mana benarnya Qur'an Mana salahnya Al-Quran Artinya Kafir Mu'min baca Perempuan baca Laki-laki baca Tetapi Sayangnya nanti Orang yang membaca Qur'an Tapi tidak ada Bekasnya Di dalam hatinya Tidak ada pengaruhnya Dia baca Al-Quran Dia baca-baca Qur'an Tetapi tidak ada artinya Tidak ada bekas Dalam amalnya Di dalam pengaruh Hidup kesehariannya Tidak ada perubahan Semoga Kita semuanya Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai umatnya Nabi Muhammad Yang mencintai Rasulullah Yang selalu Dijadikan lisan kita Untuk selalu bersolawat Kepada Nabi Muhammad Dan ketahuilah Dikatakan beliau juga Sedikit menyinggung Tentang bid'ah Zaman sekarang Sudah mulai banyak bid'ah Hati-hati terhadap bid'ah InsyaAllah kita selamatkan Dari kalimat Atau dari perbuatan Yang mengandung bid'ah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Juga beliau Sheikh Muhammad Isham Al-Kabbani Juga mengatakan Kita juga bersyukur Pada malam hari ini Karena pada malam hari ini Alhamdulillah Rais Pemimpin kita Pemimpin bangsa Indonesia Yaitu Bapak Haji Doktor Bambang Yudhoyono Alhamdulillah Beliau bisa hadir Di tempat kita Semoga Kemuliaan ini Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada beliau Dan diberikan kesehatan Diberikan kasih sayangnya Allah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Itu mungkin yang bisa Saya ambil dari Apa yang disampaikan oleh Sheikh Muhammad Isham Al-Kabbani Hafizullahullah Semoga apa yang beliau Sampaikan Bermanfaat Untuk kehidupan kita Lebih kurangnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh